Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemirsa MTA dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Convert Story Program sederhana ini terlahir atas dasar semangat para dai dan mubalik yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara Khusus di program kali ini kami akan menyuguhkan kisah inspiratif Yaitu kisah masuknya seseorang ke dalam jemaat ilahi ini Hadirin pemirsa rahimahkumullah Telah hadir bersama kita seorang mubayin baru yang luar biasa Berasal dari kota Tangerang Yaitu tepatnya di cabang Paninggilan Mari kita sapa narasumber kita hari ini Assalamualaikum Pak Rijal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak baik Nah mungkin pertama kali silahkan Bapak memperkenalkan diri Pak Kepada pemirsa MTA di rumah Perihal nama lengkap Bapak Kemudian tempat tanggal lahir dan keluarga Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Samsul Rizal Adri Saya berasal dari Palembang Sumatera Selatan Saya lahir 6 September 1963 Alhamdulillah Alhamdulillah Saya dikaruniai seorang istri dan empat orang putra-putri Tiga putri dan seorang putra Alhamdulillah Baik Pak Mungkin bisa diceritakan perihal pendidikan terakhir Bapak Saya dari Terakhir dari Universitas 17 Agustus Jakarta Muntak Dari Fakultas Administrasi Niaga Administrasi Niaga Lantas aktivitas Bapak saat ini itu apa nih Pak kesibukannya Pak Sekarang saya kurang lebih tiga tahun terakhir ini Saya berkhidmat di Masjid Rahmat Masjid kita di cabang peninggilan Peninggilan Sudah berapa lama Pak? Kurang lebih tiga tahun Tiga tahun Ya 2019 Baik Bapak Mungkin selanjutnya Saya ingin tahu lebih banyak ini Pak Perihal bagaimana sih Kisahnya Bapak kok bisa gitu kan Menemukan kebenaran sejati Yaitu melalui Jemaat Ilahi ini Pertama sebelumnya mungkin Mungkin aktif di organisasi apa Bapak Sebelum ke Jemaat Pak? Saya dari mulai Tamat SMA ya Ya Karena dari Kecil sampai SMA itu Masih Islam-Islam Ikut-ikutan gitu ya Tapi begitu Tamat SMA Saya Alhamdulillah Diketemukan oleh Allah dengan Jemaah Negara Islam Indonesia NII ya NII Tahun 1983 1983 83 Ya Oke Nah waktu itu saya Singkat ceritanya Saya langsung apa Diajak ikut pengajian Tiga hari Kemudian langsung Bayi arat Nah DII Nah disitulah saya Mulai sedikit-sedikit mengenal Islam lah ya Islam yang benar Berapa lama Pak Bapak bergabung di NII? Secara ini di NII Ya de facto nya Dari mulai 83 Sampai 86 86 86 lah Tiga tahun Karena Karena setelah itu Mengalami Kepakuman Tapi Saya masih tetap Apa namanya Apa namanya Mengikuti Kegiatan-kegiatan Ininya Apa Pengajian-pengajiannya Nah Kemudian Dari 86 Itu Bisa dibilang Pakum ya Pakum Kepemimpinannya NII Sehingga Ya kita terus Mencari gitu Mencari Bersama Ini Teman-teman juga ya Yang Yang lain Kedarullahnya Kedarullahnya pada 2000 Akhir 2000 Akhir tahun 2000 Kita Dipertemukan dengan Jemaah Islam juga Ya Itu namanya Hilafatul Muslimin Hilafatul Muslimin Hilafatul Muslimin Oke Yang Halipahnya Namanya Abdul Kadir Hasan Baraja Itu Pusatnya di Bandar Lampung Ya Nah Tapi kita Kita Ikut yang Wilayah Jakarta Waktu itu Nah saya Bayat Tahun 2000 2000 2000 Ya Di Di Mana Berapa lama Pak Di Hilafatul Muslimin Saya Di Hilafatul Muslimin Itu Sejak tahun 2000 Sampai 2011 Ya Kurang lebih 10 tahun Ya Oke Menarik Pak Nah Lalu Pertama kali Sebelum mengenal Jemaat nih Pak Persepsi Bapak Waktu itu Seperti apa Pak Selama kita di NII Dan di Hilafatul Muslimin Ya Saya Memang tidak begitu Ini ya Tidak begitu Apa namanya Perhatian terhadap Jemaah Ahmadiyah Malah dulu Memang kita pernah Ada ini Dengan Aliransi Ah Duma Nah itu Tapi Akhir-akhir Menjelang 2010 Ya Kalau tidak salah Itu ada peristiwa Kejadian di Monas Penyerangan Penyerangan Oleh Sekelompok orang Terhadap Itu Gabungan apa Dulu ya Termasuk Disitu ada Jemaah Ahmadiyah Dulu ya Nah Kemudian Kejadian lagi Di Serang Itu Ada Penyerangan Juga terhadap Jemaah Ahmadiyah Cikesik Ya Cikesik Itu Nah itu membuat Saya jadi Apa namanya Bertanya-tanya Ya Merasa Ibah Gitu lah Merasa Ibah lah Gitu Saya pernah dengar Dari seorang Ulama lah Katakan Itu Kelompok Ahmadiyah itu Mengacak-acak Islam Katanya Nah Saya sampai Berpikir Aduh Kalau begini Kenapa ya Ahmadiyah Ganti aja Namanya Jangan pakai Islam Ahmadiyah Gitu Supaya mereka Gak diganggu lagi Gitu Seperti Aliran-aliran Yang lain Kan Gak diganggu Nah Saya sempat Berpikir Seperti itu Ketika Ya di Pas Tahun-tahun 2010 Itu yang kejadian Kejadian itu Mulai saya Sejak itu Saya Ingin 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 tahu Lebih jauh Seperti apa sih Ini Ahmadiyah Ini Waktu itu Saya Jadi pengurus Di salah satu Masjid Di Daerah Saya Tempat saya tinggal Boleh Saya sebut nama Boleh Majid Jami Akul Yakin Namanya Tempat saya tinggal Itu Dan Waktu itu Kita Ya sempat Ngobrol-ngobrol Dan bicara Masalah Ahmadiyah Karena memang Waktu itu Informasi Apa namanya Tentang Ahmadiyah itu Emang lagi Benar-benar Apa Ngetrend Lagi Lagi heboh Akhirnya kita Tergerak Hati untuk Bersama teman-teman Untuk Ngadakan Seminar Seminar Tentang Ahmadiyah Nah Waktu itu Teman-teman Langsung Sepakat Setuju Dan saya Ditunjuk Sebagai Penitia Ketua Penitia Di mana Lokasinya Di daerah Larangan Larangan Ciledug Tidak jauh Dari Cabang Peninggilan Dekat Nah Dan waktu itu Saya memang Ditunjuk Sebagai moderator Tapi Kita Waktu itu Ada Sedikit Kesalahan Ya Karena kita Mengambil Narasumber Dari Luar Justru Dari luar Ahmadiyah Yaitu dari Dewan Dawah Islamia DDII Itu Ustadz Dr. Anuri Namanya Nah sedangkan Kita mau membahas Tentang Ahmadiyah Dan Setru Narasumber Dari Luar Ahmadiyah Jadi Disini Kita Ada Ada Kesalahan Tenis Waktu itu Nah Kedarullah Ketika Waktu Mau Hariha Saya Benar-benar Berhalangan Berhalangan Untuk Menyelenggarakan Menjadi Moderator Waktu itu Sedangkan Acara Tetap Harus Berjalan Karena Undangan Sudah Kita Sebar Mau Tidak Mau Terpaksa Saya Serahkan Ke Teman-teman Ya Alhamdulillah Ada Teman Yang Siap Dan Saya Memang Benar-benar Berhalangan Waktu itu Saya Tidak Tahu Apa Memang Tidak Bisa Saya Tinggal Nah Ya Itulah Awal Mula Saya Agak Sedikit Perhatian Terhadap Jemaah Ahmadiyah Gitu Ya sejak itu Ya sudah Tidak Tidak Ini lagi Gitu Saya tanya-tanya Gimana Nah ini Hasil Seminar itu Disampaikan Oleh teman-teman Bahwa Emang Ahmadiyah itu Ya 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 katakanlah Punya Kitab Suci Sendiri Dan Fitnah Ya seperti Artinya Ininya Negatif Lagi Tentang Karena Apa Karena Yang kita undang Tadi itu Orang yang Memang Tidak Senang Dengan Ahmadiyah Disitu Benar-benar Buat saya itu Kesalahan yang Sebenarnya Yang patah Sebenarnya Oke Ya Baik Pemirsa Mungkin Kita Mesti tahu Lebih jauh ini Pak Bagaimana Proses Bapak Bayat Pada waktu itu Mungkin bisa diceritakan Silahkan Pak Subhanallah ya Jadi Bagaimana Saya Sampai Di Pertemukan Oleh Allah Dengan Jemaah Yang Hak Ini Itu Memang Menurut Saya Luar Biasa Karena Memang Tanpa Saya Rencanakan Dan Duga-duga Sebelumnya Tapi Ini Memang Rencana Allah Itu Sudah Pasti Saya Yakin Memang Ini Sudah Kenda Allah Nah Ketika Tahun 2010 Itu Kan Heboh Tentang Bagaimana Jemaah Ahmadiyah Terus Persekusi Di mana-mana Dan Sampai Kita Tergerak Untuk Mengadakan Seminar Pada 2011 Akhir 2011 Saya Memang Ada Bisnis Di Singapura Singapura Di Singapura Itu Karena Teman Kita Di sana Itu Tau Kita Ini Muslim Karena Saya Bertiga Waktu Itu Muslim Akhirnya Kita Ditempatkan Di Daerah Muslim Muslim Mayoritas Muslim Dekat Dengan Masjid Hotel Kita Makanan Pun Makanan Melayu Nah Waktu Itu Di Dekat Hotel Kita Ada Masjid Dua Satu Namanya Masjid Holid Sejajar Dengan Hotel Kita Di Belakang Kita Ada Masjid Taha Kita Biasa Ke Masjid Holid Karena Memang Disitu Rame Nah Tapi Satu Waktu Menyelang Sholat Tashar Kita Mau Ke Masjid Tapi Lewat Belakang Lewat Belakang Hotel Nah Lewat Mujid Taha Disitu Memang Ada Tulisan Jamaah Ahmadiyah Sudah Kita Masuk Saja Kita Menumpang Sholat Asar Karena Itu Emang Agak Sepi Nah Ketika Kita Masuk Itu Ada Ada Jamaah Di Masjid Menyambut Kita Dengan Dengan Ramah Tamah Dengan Baik Kemudian Kita Disapa Disuguh Minum Ditanya Dari Mana Asal Kita Jelaskan Kemudian Karena Kita Sudah Tahu Masjid Ahmadiyah Kita Langsung Saja Sudah Ini Bagaimana Ini Keadaan Jamaah Ahmadiyah Disini Terus Apakah Sama Seperti Di Indonesia Kita Waktu Itu Berdialog Karena Kita Memang Sudah Ini Sudah Dari NII Dari Hilaf Tepung Muslimin Itu Kita Memang Sudah Biasa Berdawah Kemudian Memang Dari Al-Quran Dan Hadis Kita Dalil Untuk Kita Sampai Ketika Kita Berdialog Dengan Waktu Itu Sektap Pak Kudus Pak Kudus Pun Pakai Dalil Dalil Yang Kita Pakai Juga Ketika Kita Berdakwah Keluar Ketika Di NII Maupun Muslimin Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Sunnah Waktu Itu Saya Yang Selama Ini Punya Ini Apa Namanya Kesan Kurang Ini Sama Ahmad Dia Semakin Saya Penasaran Pengen Tahu Lebih Jauh Sebenarnya Siapa Si Jemaah Ini Begitu Kita Dialog Makin Jauh Makin Jauh Maka Itu Pak Kudus Ngambil Kitab Suci Al-Quran Yang Biasa Kita Pakai Juga Sama Kulit Jepun Sama Katanya Punya Kitab Suci Sendiri Makin Kita Makin Tergerak Hati Kita Ingin Tahu Lebih Jauh Terus Apa Iya Yang Di Apa Diisukan Di luar Itu Apa Iya Kita Makin Penasaran Setelah Itu Menjelang Waktu Ashar Kita Naik Ke Lantai Dua Untuk Sholat Karena Masjid Lantai Dua Kita Di Kantor Waktu Dialog Di Bawah Waktu Di Lantai Dua Inilah Saya Semakin Tertegun Karena Apa Karena Saya Melihat Ada Spanduk Menggantung Di Dinding Masjid Di Lantai Dua Itu Tulisan Itu Itu Bukan Hadis Tapi Isarnya Hazrat Umar Bin Khattab Bahwa La Islam Illa Bil Jamaah Dan Seterusnya Itu Sampai Ke La Bay'a La Bit To'ah Itu Nah Saya Pikir Ini Kan Yang Kita Pakai Untuk Berda'wah Di Luar Tidak Ada Islam Kalau Tidak Berjamaah Tidak Ada Jamaah Kalau Tidak Punya Imam Tidak Ada Imam Kalau Tidak Ada Keto'atan Tidak Ada Keto'atan Kalau Tidak Berbay'ah Bisa Pikir Ini Apa Ini Saya Bilang Sama Pak Kudus Ya Ini Kita Motokita Ini Katanya Subhanallah Makin Ini Lagi Makin Ingin Tahu Lagi Lebih Jauh Apa Iya Yang Ini Di Luar Bener Apa Tidak Itu Cuman Fitnah Aja Belum Saya Belum Saya Belum Ambil Keputusan Saya Terus Begitu Kita Sholat Sholat Kan Tuhan Rumah Kan Jadi Imam Kita Ikuti Sholat Ternyata Ini Hanya Pun Yuna Sama Seperti Kita Gitu Nah Dimana Ini Kata Orang Amadiah Sesat Kemudian Selesai Sholat Kita Salam Dan Biasa Kita Memang Tidak Ada Jikir Setelah Sholat Saya Perhatikan Terus Baik Pun Dari Gerakan Dari Awal Sampai Setelah Sholat Sama Sama Seperti Ini Kita Artinya Di NII Seperti Itu Di Laptur Muslimin Seperti Itu Jadi Itulah Yang Membuat Saya Untuk Makin Terus Ingin Tahu Tentang Amadiah Pada Waktu Itu Kebetulan Memang Kurang Lebih Satu Minggu Lagi Akan Ada Jalsah Salana Di Singapura Itu Ya Nah Kita Di Diundang Ya Memang Itu Ikut Hadir Nah Pada Waktu Berdatangan Tamu-tamu Dari Negara-negara Lain Kita Perhatikan Mereka Bagaimana Sikap Mereka Satu Dengan Yang Lain Rasa Ahwah Seperti Apa Seperti Kan Benar-benar Islami Padahal Mereka Ini Bukan Hanya Antar Suku Antar Apa Wilayah Tapi Benar-benar Antar Negara Dan Islam Itu Memang Seperti Ini Karena Diikat Oleh Apa Namanya Kalimat Ilah Ilah Allah Muhammad Rasulullah Itu Tidak Lihat Suku Dia Batas Oleh Wilayah Dan Teritorial Makanya Saya Lihat Ini Inilah Islam Itu Sebenarnya Saya Bilang Inilah Islam Itu Makanya Semakin Terus Ingin Tahu Ketika Sudah Berjalan Ini Jalsa Terus Apa Akhirnya Saya Mohon Pada Allah Saya Berjolat Hajat Kemudian Istihorah Minta Ketetapan Dari Allah Menjelang Akhir Dari Jalsa Itu Akhir November Ya November 2011 Itu Saya Hubungi Mubalik Singapura Waktu Itu Maulana Hasan Basri Empat Matas Bicara Karena Teman 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 Saya Yang Dua Orang Ini Saya Belum Tahu Bagaimana Ini Mereka Sikap Mereka Saya Takutnya Nanti Akhirnya Kita Enggak Bareng Pulang Karena Berbeda Gitu Saya Sudah Saya Sampaikan Beliau Beliau Bahwa Saya Mau Bayat Saya Sudah Mendajat Pada Allah Salat Hajat Sudah Istirah Alhamdulillah Sudah Ketetapan Hati Masya Sambil Terhadu Terhadu Alhamdulillah Ketika Selesai Jasa Jalan Akhir Oke Diadakan Bicara Bayat Masya Luar biasa Pak Proses Pencarian Yang Panjang Itu Pak Dari NII Hilafatul Muslim Kemudian Ke Ahmadiyah Alhamdulillah Baik Pak Rijal Saya Ingin Tahu Ini Bagaimana Reaksi Keluarga Pak Rijal Dan Juga Kerabat Ketika Pak Rijal Memutuskan Beat Kedalam Jemaat Ini Iya Memang Segala Sesuatu Memang Ada Risiko Ketika Saya pulang Ke Indonesia Waktu itu Saya Waktu itu Dikasih Oleh-oleh Sama Presiden Ahmadiyah Singapur Pak Abdul Aziz Waktu itu Saya Dikasih Buku Teskiro Teskiro Tapi Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris Itu saya Bawa terus Nah Waktu saya pulang Saya Sampaikan Terutama Ke Istri dulu Iya Nah Karena Istri saya Ini Waktu Bay Adi Hilabat Musimin Itu Saya yang Saya yang Ngajak Saya yang Dakwai Tadinya Awam Luarnya Tapi Ketika Waktu Saya Sampaikan Ya Ternyata Tidak Menerima Belum Menerimalah Waktu itu Belum Mendapat Karunia Sama Nah Anak-anak Juga Kena Memang Dekat Sama Istri Jadi Begitupun Ketika Saya Sampaikan Ke Kerabat Sudara-sudara Juga Sudara-sudara Saya juga Begitu Juga Jadi Mungkin Teropini Terbawa Opini Dari Ini Bahwa Negatif Akhirnya Saya Katakalah Di Di Keluarga Saya Sudah Mulai Agak Menjauh Terutama Istri Karena Istri Memang Ini Sekali Di Hila Petra Muslim Itu Aktif Sekali Di Sudara-sudara Juga Saya Dibatasi Sudah Berubah Tapi Kalau Buat Saya Sendiri Pribadi Itu Satu Kebahagiaan Yang Luar Biasa Kalau Ujian-ujian Seperti itu Saya Anggap Ini Sudatullah Jadi Saya Anggap Sudatullah Karena Tidak Ada Apa Namanya Satu Perjuangan Untuk Kebenaran Itu Akan Berjalan Mulus Begitu Saja Tidak Cobaan Ujian Gitu Gitu Jadi Saya Tetap Artinya Menjalankan Keyakinan Saya Tidak Pengaruh Tapi Dengan Keluarga pun Dengan Sudara-sudara Terperabat Saya Tetap Berbuat Baik Baik Pak Selanjutnya Kesan Yang Paling Mendalam Ketika Sudah Berada Di Dalam Jemaat Mungkin Bisa Diceritakan Kepada Pemirsa Di Rumah Ya Mungkin Ada Satu Yang 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 Paling Berkesan Ketika Saya Dibaiat Dibaiat Waktu itu Kan Memang Selain Di Media Juga Kemudian Sambutan Dari Para Jemaah Waktu itu Yang hadir Waktu itu Itu Momen jalsah Momen jalsah Momen jalsah Itu Jadi Bagaimana Sambutan Mereka Dengan Apa Kebaikan Saya Itu Kemudian Bagaimana Juga Perasaan Saya Ketika Ketika Saya Diterima Itu Disambut Itu Luar Biasa Sampai Kita Tidak Sadar Meneteskan Air Mata Itu Benar Benar Ya Kalau Kita Ini Mungkin Masih Bisa Dibuka Di Youtube Jalsah Singapura 2011 Itu Terlihat Ada Ini Bagaimana Kita Benar-benar Seperti Berpelukan Itu Luar Biasa Ininya Seperti Kehilangan Saudara Kehilangan Apa Baru Diketemukan Oleh Allah Sama-sama Seperti itu Boleh Tangis-tangis Masya Allah Saya Sampai Itu Yang Gak Bisa Saya Lupakan Sampai Sekarang Saya Kadang-kadang Luar Biasa Baik Pak Rijal Sangat Mengharukan Sekali Berhubung Ini Durasinya Tidak Banyak Pak Rijal Mungkin ini Terakhir Baik Barangkali Pak Rijal Bisa Menyampaikan Pesan Ini Pak Untuk Saudara-saudara Kita Yang Belum Bergabung Kedalam Jemaat Ilahi Ini Baik Baik Kepada Terutama Keluarga Dan Saudara-saudara Saya Yang masih Ada di luar Di luar Sana Di luar Jemaah Ahmadiyah Marilah Segera Kita Sambut Ajakan Dari Nabi Kita Muhammad Rasulullah S.A.W Untuk Segera Kita Berbayat Di Jemaah Yang Hak Ini Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Apabila Sudah Datang Imam Mahdi Maka Segeralah Untuk Berbayat Walaupun Kamu harus Merangkak Dan Merayap Di gunung salju Di gunung salju Jangan Sampai Kita Nanti Di hadapan Allah Tidak Punya Hujah Tidak Punya Alasan Ketika Allah Bertanya Siapa Pemimpin Kita Ketika Kita Di dunia Dan Kita Akan Dikumpulkan Oleh Allah Bersama Pemimpin Pemimpin Kita Nanti Di Hari Kiamat Bagaimana Kita Tidak Punya Kepemimpinan Selama Hidup Kita Oleh Karena Itu Mari Segera Kita Bergabung Di dalam Jamah Yang Hak Jamah Islam Ahmad Masya Allah Mubarak Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Ini Pak Jazakumullah Barakallah Apa yang Telah Bapak Bagikan Kepada Kita Semua Sungguh Sungguh Menggugah Keimanan Baik Terima 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 Kasih Pak Sekali Sama 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 Baik Pemirsa Itulah Tadi Perbincangan Sederhana Saya Dengan Pak Rijal Mudah-mudahan Memperoleh Manfaat Dan Menginspirasi Pemirsa Di rumah Saya Selaku Hos Pamit Undur Diri Dan Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaiannya Ada Beberapa Hal Yang Kurang Berkenan Di Hati Pemirsa Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbi Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh